Selama beberapa hari ini, kualitas air dari PDAM Penajam Pasar Utara kembali menurun dengan warna air kuning kecoklat-coklatan. Kondisi tersebut menurut pihak PDAM dikarenakan seringnya pemadaman aliran listrik yang mengganggu sistem pengolahan air, selain juga faktor musim kemarau. PDAM Penajam Pasar Utara akhirnya merespon keluhan para pelanggan di Kecamatan Penajam terkait aliran air yang tergolong keruh dan tak layak pakai dalam beberapa pekan terakhir. Disampaikan Direktur PDAM PPU Miss Dianto, produksi air bersih di WTP Lawe-Lawe sebenarnya berjalan normal. Hanya saja sistem pengolahan atau penyaringan dalam penyaluran air ke masyarakat sering mengalami gangguan yang disebabkan seringnya pemadaman listrik. Selain itu, musim kemarau juga disebut-sebut menjadi salah satu faktor air bersih yang diterima masyarakat berubah menjadi berwarna kuning kecoklat-coklatan. Sebagai antisipasi ke depan, Miss Dianto berencana memasang pipa washout untuk pencucian air baku di setiap pipa saluran PDAM. Selain kualitas produksi air, PDAM PPU juga mengalami perubahan dari awalnya 70 liter per detik menjadi 50 liter per detik akibat penurunan persediaan air baku di sungai Lawe-Lawe dalam musim kemarau ini. Agung BTV